Gimana memastikan bahwa suara anak muda itu akan tengahnya lah ke mereka. Dari 52 persen dari mereka? Iya, setengahnya ke mereka ya, ke pasangan ini gitu. Berat juga? Enggak gampang. Karena anak muda yang kita perhatikan bukan anak muda yang... Orang generasi kita apa ya, yang udah firm ya, memilih siapa gitu kan. Maka ketika niatnya untuk mendorong persipasi politik muda, tetapi kemudian kita dihadapkan dalam situasi yang tidak elegan, tidak etis, nepotismenya kuat dan segala macam. Apa pembelajarannya buat anak muda gitu ya. Itulah maksud saya. Iya, iya Pak. Saya mau kita dorong, mau apa yang memberi mereka optimisme untuk ayo rame-rame daftar sebagai calon presiden atau di usia muda. Sobat, jumpa lagi dengan saya, NHS, dalam Gazebo NHS. Saya pasti tidak sendiri, ada tamu. Ini kawan-kawan bener ini. Saya akan sahabat, Bung Aditya Perdana. Nama itu ya, Perdana? Siap. Masih nama itu ya? Siap. Kita ngobrol yang lebih dunia kita lah ya. Ini MK sudah memutus perkara. 30 bla-bla-bla gitu ya. Dan kontroversi. Iya kan? Ada karena secara materialnya ada persoalan. Hakimnya merasa bahwa itu ada istilahnya itu pergeseran yang sekejap apa gitu ya. Kalau Bung Aditya melihatnya gimana? Konstelasi politik terutama menjelang. Sebenarnya kalau dari sisi ide dan gagasan terkait dengan pembatasan usia capres-cawapres, kayaknya kita tidak punya perdebatan ya. Bahwa kita sama-sama bersepakat untuk ingin mendorong partisipasi politik anak muda seluas-luas ya kan. Dan itu tidak ada, kalau bahasa anak sekarang, no debat lah gitu ya. Sepakat lah. Sepakat. Di situ saya sepakat. Nah, yang jadi diskusi dan masalah yang bikin heboh itu adalah karena di lingkaran itu ada keluarga Pak Jokowi. Yang jadi diskusinya itu satu, ada keluarga Pak Jokowi. Baik itu pabannya Mas Gibran. Ketua MK. Pak Jokowi sendiri. Iya, Presiden. Dan juga, iya, Gibran ya. Wali Kota Solo. Jadi. Kalau mau diperluas, ada dua lagi kan? Oh iya, sama ketua PSI-nya. PSI. Kaisang. Sedikit-sedikit juga kalau mau dikaitkan panjangnya ke Medan. Iya, jadi. Di situ yang, kalau saya menyebut, ya problematis lah. Kalau cuma hanya sekedar idenya, saya pikir, ya mungkin orang akan bersepakat. Saya setuju. Dilakukan hari ini, orang akan sepakat. Saya juga setuju. Dan kalau itu didorong setelah pemilu, menurut saya jauh lebih baik. Lebih bagus. Dan direvisi di dalam pembahasan di DPR. Iya, atau konstitusionalitas persyarat. Iya. Mau akan diperlakukan di 2029 misalnya. Iya. Dan orang kemudian berpikir banyak hal. Nah, itu yang menurut saya, kalau misalkan kita belajar, ya kita sama-sama belajar ini, yang paling khasnya, kepemiluan. Iya, iya. Di dalam kepemiluan itu kan ada disebut dengan bagaimana upaya-upaya memanipulasi. Iya. Iya, iya. Ada bukunya, beberapa orang kan menulis terkait dengan kepemiluan itu, ada kayak Sarah Birch dan segala macam. Dia bicara soal itu. Paling ngambilin Sarah Birch. Iya, kan? Luar biasa itu, bukunya. Jadi, ketika kita membicarakan itu, indikasi itu menurut saya kita lihat terang-terang. Dan mungkin ini bukan hanya satu faktor. Faktor-faktor yang lain juga teman-teman yang meneliti atau mengamati kepemiluan itu kan banyak. Iya, iya. Banyak hal yang bisa dilihat. Jadi, kita menghadapi situasi itu. Kalau gini soal, ini kan benar kata pengadil efeknya, sorry, ini kan ada soal keluarga. Orang bilang Raja Solo, yang jelas sekali punya selain impresi, tapi juga kelindahnya pada kandidasi kan, pada kandidasi Gibran. Taruhlah, ya taruhlah. Kutusan ini dimanfaatkan betul oleh keluarga Solo ini. Apa yang kebayang dalam kaitan dengan pemilu 2024 ini? Bill Press, ya? Terutama Bill Press, ya. Satu hal memang kalau bicara soal battle-nya, pertarungan kompetisinya. Kalau based on survey, bukan hanya dari tempat saya, tapi banyak tempat, itu kan bilang bahwa battle-nya itu tidak mudah. Tidak ada garansi siapapun kandidat hari ini yang bisa menang satu putaran. Semua punya konklusi yang sama. Sehingga kalau misalkan ini terjadi, tiga kandidat ini kemungkinan akan maju di dalam dua putaran. Sehingga kemudian orang bertaruh siapa yang cawapresnya. Apakah dia akan bisa meningkatkan pilihan, apa namanya, elektabilitasnya, atau tidak. Nah, dari semua bakal calon wakil presiden, itu tidak ada yang punya garansi juga untuk bisa meneketik jadi menang satu putaran. Beda misalnya lima tahun yang lalu, ya? Ya, karena memang itu sudah sangat, framingnya sudah jelas banget, hanya dua pasangan, dan kelihatannya juga orang akan bisa memprediksinya. Kalau sekarang kan kompetisinya lebih bebas, gitu ya. Nah, karena konteks itu, maka kemudian mengotak-atik pasangan itu menjadi sangat serius di kalangan elit politik. Kalau memang perhitungannya adalah berdasarkan survei, maka sebenarnya relatif orang-orang yang punya elektabilitas tinggi itu, itu bisa dicomot, Pak. Bisa digandingkan. Bisa digandingkan dengan si capres-capres ini yang potensial. Tetapi kelihatannya bukan itu yang menjadi pertimbangan para elit politik. Apa itu? Karena ternyata elit politik itu juga mempertimbangkan aspek teritorial, terutama Jawa, ya? Representasi Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ya memang populasinya besar. Sama satu lagi adalah Ormas. Dalam hal ini kita bicara NU, kita bicarakan. Nah, ini yang agak rumit dan sering diperbincangkan di kalangan elit. Prabowo dan akhirnya Gibran, apa yang ada dalam pikiran pengadil? Satu, tadi belum pasti juga menang satu putaran. Oke. Karena memang elektabilitasnya... Padahal nombor semua loh, semua partai di situ. Iya. Makanya kan nggak ada garansinya juga kan. Mau banyak partai di situ kan juga nggak ada garansi. Yang kedua, kalau dari sisi elektabilitasnya Gibran sebagai bakal calon wakil presiden ini, kita pernah survei di bulan Juni aja misalnya. Cuma baru 5 persen, Pak. Jauh di atas yang tadi topnya itu kayak Erick Thohir, Emil, atau Sandiaga Uno. Bapak menengah atas lah itu ya. Dia di menengah ke bawah. Oh, si Gibran. Gibran. Tapi nama-nama tadi kan atas. Iya, di atas jatuh 10 persen kan. Di pasarnya kan selama ini memang itu-itu aja kan? Iya, betul. Nah, Gibran itu sama kayak misalnya AHY, Hofifah, Pak Mahfud MD, itu masih kisaran antara di bawah 10 sampai 5, 6 persen. Termasuk Erick Thohir di situ ya? Erick Thohir di atas. Di atas 10 persen. Dia sama Hofifah bukan? Bukan ya? Hofifah di bawah, di bawah 10 persen. Itu dulu, bulan Juni. Saya nggak tahu kondisi hari ini. Tapi dugaan saya, ya tidak akan bisa juga untuk... Nggak jauh-jauh amat ya? Nggak jauh-jauh amat dengan yang calon naik. Tapi yang pasti Bapak Gibran menengah bawah. Iya, kalau nanti disurvei lagi, mungkin petaknya berubah. Nah, sekarang Anies. Anies juga sebenarnya relatif sama. Orang berpikir kan, kalau misalkan Anies kemarin ambil AHY, itu akan membuat sedikit naik. Karena AHY itu lebih tinggi dibandingkan Caimin. Nah, akhirnya kemudian kita lihat beberapa survei yang rilis gitu ya, setelah mereka deklarasi. Ternyata memang juga nggak ngangkat juga gitu ya. Tapi itu masih menunggu semuanya. Karena ini masih berproses kan. Ketika nanti sudah pendaftaran, jadi sudah sebuah kebentuk, pasti nanti akan beda lagi. Sudah definitif. Sudah definitif akan beda. Ini ada pertanyaan yang saya rasa Bung Adi juga lihat ya, di medsos terutama. Kan peristiwa pengumpulan massa, Anies dan Caimin di Jawa Timur misalnya, itu kan, ya kita nggak bisa hitung ya, tapi klaimnya kan misalnya 1,5 juta. Di Malang, Surabaya, lalu Sidoarjo yang terakhir. Survei sama antara, survei itu kan potret. Potret itu potret, potretnya potret nasional pula gitu kan. Jadi, itu juga yang kadang-kadang... Tapi itu di surveinya siapa itu ya, Burhanuddin Mugtadi kali ya, itu kan Jawa Timur saja loh itu, kalau nggak salah ya, saya baca itu. Tapi kok nggak merekam gitu loh. Yang khusus Jawa Timur? Iya. Saya lupa itu hasilnya gimana ya? Anies nggak nikah. Malah jenderal menurun. Padahal kan, dia kan mayoritas ya, pemenang pemilu di Jawa Timur, dan Pilkada kan juga golden ticket-nya juga bagus. Nah, tapi nggak kerekam. Ya, kita kan pakai logikanya kan, bahwa untuk mengatakan survei itu kan kacamata ya, dan juga helicopter view gitu, ngeliatnya pasti dari atas gitu ya. Mungkin ketika kumpulan massa itu ada terjadi gitu ya, di satu lokasi wilayah tertentu, belum tentu juga akan konteksnya sama di daerah-daerah lain. Terkadang juga ngambil sampel juga ya. Makanya yang paling tepat itu, nanti sudah nanti pas kita tunggu di TPS saja, karena survei itu cuma instrumen gitu ya, yang belum tentu juga pasti akan, akurat pasti gitu kan. Pilkub DKI dulu kan juga begitu ya, hampir semua partai kan nggak ada yang menempatkan Anies di nomor pertama. Faktanya seperti kawan kita dari Kompas juga mengatakan, ya itu juga mengejutkan, artinya ke dinamis. Bisa juga perubahannya bisa semalam kan, sangat mungkin. Dan itu juga kan sangat tergantung juga bagaimana tim suksesnya, ataupun partai politika melakukan strategi. Dia juga baca hasil survei. Pasti. Nah, kita ke Gibran, Prabowo Gibran. Apa yang dipikiran pengatit? Satu, memang kelihatannya ada kebutuhan, saya nggak tahu ini kebutuhan di koalisinya Pak Prabowo, atau juga mungkin di partai lain, ingin mengajak anak muda. Anak muda yang memang katanya dianggap punya suara 52 persen ya, pemilihnya itu potensial. Millenial dan gen Z. Millenial Y dan juga gen Z. Yang katanya memang besar. Memang besar. Tetapi apakah ketika misalkan calonnya itu dari representasinya mereka anak muda, apakah kemudian sebangun dengan hasilnya, itu belum tentu juga. Baru dibuktikan. Sehingga, apalagi ditambah, misalkan kemarin beberapa waktu yang lalu, kami juga seringkali ada pertanyaan ini Pak NHS. Pilihan capres dan pilihan partai politika yang ditanyakan, itu tingkat keyakinannya seberapa persen. Ternyata tingkat keyakinannya itu rendah. Baru sekitar 30-35 persen, bahkan 40 persen. Mau partai ataupun presiden. Yang galau, bahasa sekarang itu enaknya ngomong galau, bisa berubah pikirannya itu, ya 50 persen. Nah, di 50 persen itu Pak NHS, itu setengahnya mungkin, ya anak muda. Jadi artinya, yang tadi kita obrolin termasuk juga dengan kemungkinan itu, hasil survei dari manapun, ya bergesernya swing voters ini akan sangat mudah terjadi. Terutama di kalangan anak muda. Sekarang pertanyaannya kemudian adalah, apakah ketika ingin menyodorkan sosok yang merepresentasikan anak muda, itu otomatis juga akan firm di pemilih muda. Menurut saya belum tentu juga. Belum tentu, tidak serta-merta. Tidak serta-merta. Belum ada garansinya juga. Belum ada, masih perlu di definisikan ya. Kalau begitu, sebutlah tadi, bahwa Gibran ada di situ. Sebagai calon, bagian dari Cawapresiaga, Prapuwa misalnya. Kan tentu saja juga dia harus menjelaskan posisi dirinya. Betul. Tidak serta-merta orang, ya kalau mungkin, kalau saya misalnya, datang ke satu kerumunan, ya kan orang yang kenal sama saya saja. Bung Adi juga begitu. Di bandara datang. Tapi tampaknya juga anak muda kayak terhipnotis, terhipnoteria gitu ya. Terhadap, apa, Gibran ini. Anda lihat di ketua partai-ketua partai itu, begitu dia datang dalam pertemuan Projo terakhir itu, kan salamannya agak beda ya kalau saya. Ya, karena memang kan ini kan ada kebutuhan dari partai politik untuk menentukan siapa Cawapresiaga. Jadi, sambutannya berbeda, Pak. Berbeda ya. Kalau kita yang ketemu, ya mungkin karena nggak punya kepentingan, ya biasa-biasa aja. Senyum pun mahal. Ya, saya nggak tahu ya, saya pernah juga ngobrol sama mahasiswa sebelum kita mulai di kelas lah ya. Saya tanya misalkan, contoh adiknya lah kemarin waktu jadi ketua PSI ya. Saya tanya lah sama anak-anak kita kan, mahasiswa kita. Gimana kamu sekalian ngerespon? Ah, biasa aja, Mas. Maksudnya nggak ada yang istimewa, Pak. Kalau gitu, apa daya tariknya? Nah, itu dia makanya. Jika obsesinya adalah untuk menembak, menyasar anak-anak. Itu maksud saya, itu poin yang ingin saya katakan bahwa ya itu yang juga harus dipikirin. Yang pasti jelas itu tembakannya adalah dinasti politik. Itu pasti jelas. Oleh mereka yang setuju ya? Itu PR sekali itu, pasti. Challenge-nya di situ? Iya. Yang kedua tentu adalah gimana memastikan bahwa suara anak muda itu akan nggak usah full ya. Setengahnya lah ke mereka. Dari 52 persen dari itu. Iya, setengahnya ke mereka ya. Ke pasangan ini gitu. Berat juga. Nggak gampang. Karena anak muda yang kita perhatikan bukan anak muda yang seperti orang generasi kita, Pak. Yang udah firm ya. Memilih siapa gitu kan. Iya, iya. Ini kan orang suka mengambarkan generasi stroberi kan. Molec. Stroberi kan molec tuh. Merahnya juga merah, meyakinkan. Itu begitu. Karena alat jat sedikit. Cair. Gampang rusak. Rusak semua. Cair-cair begitu ya. Anak muda, pemilih pemula terutama. Pemilih pemula kan ada juga TNI Polri kan. Yang pertama jadi pemilih. Tapi yang kita maksudkan adalah pemilih pemula anak muda. Iya kan? Dan saya rasa anak muda sekarang kalau karakter politiknya generasi Z pertama. dia bukan enggak peduli juga sama politik. Betul. Dia akan muak dengan karena dia akan berhadapan. Misalnya kerja dia. Saya kira kita bisa buktikan sih. Aku sama Bung Adit melamar di suatu pekerjaan. Orang pekerjaan itu kemudian serta-merta karena dia kebetulan kenal koneksinya di situ. Jadi dia akan marah. Jangan-jangan dalam taftir saya kepada Bung Adit Toal itu menggambarkan tadi itu bahwa jangan-jangan berarti juga. Karena yang namanya nepotisme misalnya. Ada ini bau-bau menetis semua ini. Iya kan? Dinasti ini kan? Kan orang mau sangkal apapun nyatanya beliau anaknya seorang presiden. Dan memang ada semacam kegundahan juga ya dalam beberapa hal dialog-dialognya anak-anak muda gitu ya. Sampai dalam bentuk sarkasmnya mereka perbincangan mereka di dunia maya gitu. Banyak banget. Yang mengatakan ya nggak kebayang sih kalau orang kayak kita ini bisa jadi ketua mempartai dengan zaman sekarang misalkan. Dalam waktu singkatnya. Hanya tiga hari jadi anggota misalkan. Itu kan bentuk sarkasm netizen ya terutama anak-anak muda gitu ya. Memang dia akan biasa mengutarakan isi hatinya itu di sosmed. Saya nggak kebayang memang nanti besok di kampanye juga ada muncul gitu ya. Sehingga kemudian PR-nya menurut saya adalah yang men-tackle isu-isu yang seperti ini dan itu menurut saya nggak mudah. Jangan-jangan malah berhadapan dengan anak segenerasinya. Pemilih segenerasinya. Gitu. Bung Adit betul tadi itu. Karena banyak banget yang kritik itu ya. Yang sinis ya? Sinis. Sinis banget. Kadang-kadang sebagian diantaranya sarkas kan. Karena mereka merasa bahwa apa yang salah dari saya. Saya bekerja keras menempuh pendidikan juga dengan begitu berat. Kemampuan sebenarnya berlebihan tapi kemampuan orang tua nggak bisa. Ini ada sebagian kecil dapat biaya siswa sebagiannya lain tidak. Ini kalau istilah Max Weber itu kan mobilitas vertikal. Itu nggak dapat. Iya. Dan nggak bisa mimpi itu. Mimpi aja nggak bisa. Tapi tiba-tiba kata GM kemarin yang beredar itu kalau Jokowi itu kan dari bawah ke puncak. Iya kan? Kalau ini adalah dari puncak ke puncak. Ya itu makanya gini Pak Enhasa saya kadang dengan kondisi hari ini itu dengan fenomena hari ini itu saya membayangkan gitu ya bahwa kalau ini terjadi pasulan-pasulan ini sudah terbentuk dan dan ada implikasinya dari putusan MK itu. maka ketika niatnya untuk mendorong partisipasi politik muda tetapi kemudian kita dihadapkan dalam situasi yang tidak elegan tidak etis gitu ya atau apa yang tadi Pak Enhasa bilang nepotismunya kuat dan segala macam. So apa pembelajaran yang buat anak muda gitu ya. Itulah maksud saya. Iya ya Pak. Dan kemudian apa yang mau kita dorong ya. Kita mau apa yang memberi mereka optimisme untuk ayo rame-rame daftar sebagai calon presiden nanti di usia muda kalau gitu tantangan terbesarnya apa? Big challenge ya. Buat siapa nih? Buat kita semua? Iya. Ya buat kita semua terutama buat anak muda ya. Jadi ketika misalkan ini dihadapi situasinya maka ya paling gak kita ya Pak Enhasa sebagai orang yang ada di kampus sebagai pendidik gitu ya. Yang punya kesempatan memperoleh pendidikan ya. Untuk memprovokasi dalam tanda ketip mahasiswa-mahasiswa kita gitu ya. untuk mau aktif berpolitik ya kita akan menghadapi mereka gitu. Kekritisan mereka juga gitu. Dan gimana kita mau menghadapi itu dengan penuh optimisme? Paling tidak minimal ke mahasiswa-mahasiswa kita Pak Enhasa. Kalau gitu menjelaskan susah gitu. Kan problem misalkan contoh lagi kita ingat dulu misalkan di aspek afirmasi perempuan keterwakilan perempuan yang kemarin juga heboh juga kan. Terus dorong ternyata yang mengisi itu siapa? Dinasti juga. Sebagian ya maksudnya kalau dinasti. Terus di pilkada dinasti juga. sehingga teman-teman aktivis bilang ini kalau kita buka pulang semuanya itu yang dapat dinasti semua. Karena mereka yang lebih mungkin modal ya? Iya. Makanya itu yang kemudian jadi perbincangannya adalah kalau semua ruang politik yang dibukakan kita sebut dengan bagian dari partisipasi secara deliberatif tapi pada akhirnya yang kemudian mengisi adalah orang-orang dinasti mendidih mereka juga. Bu Adit ini kan kalau kita ada di depan kelas kan kita kasih nilai nilai pemahaman filosofat politik begini filosofinya begini nilai-nilai budaya bangsa kita begini lalu bagi mereka yang sudah mapan dalam beragama juga memahami makin kuat kita ada pendidikan keluarga negara kalau kita belajar lagi runut tentang 6 visi reformasi kan satu diantara anti-KKN bagaimana menjelaskan ini? sama halnya dengan ingat gak waktu PDIP juga berkeinginan mendorong Puan Maharani oke ya kan tapi ternyata Bu Mega realisis dong oke bahwa ternyata Ganjar lebih populer dibandingkan punya elektabilitas lebih baik ketimbang anaknya kasusnya AHY memang kita agak khas beda lah gitu ya itu juga menurut saya jadi mirip-mirip juga dengan terutama di Pilgada DKI ya gitu ya tapi artinya ya itu tergantung dari elit politik yang kebetulan orang tuanya yang bersangkutan gitu ya bagaimana mendorong itu atau tidak gitu ya memberi kesempatan atau tidak gitu ya sehingga dan hal yang sama tentu juga kita perhatikan di banyak tempat banyak daerah juga begitu kan kayak misalkan di beberapa tempat di provinsi atau kabupaten kota kita perhatikan itu anak-anak muda memang benar jadi bupati jadi wali kota gitu ya bahkan ada yang wakil gubernur misalnya tapi kan itu juga bagaimana memberi karpet merahnya itu apakah benar untuk apa gitu niat yang seperti apa kalau gitu dengan sebutlah sepak terjang keluarga Solo ini nggak ada yang salah ya dalam perspektifnya keluarga hukum hukum nggak ada masalah cuma sekarang kembali lagi tadi yang seperti saya sampaikan bagaimana kita menyampaikan kepada minimal kalau saya ya ke mahasiswa-mahasiswa saya gitu meyakinkan mereka menjadi orang yang optimis terhadap masa depan politik Indonesia itu dan mereka ingin misalkan kalau bertanya kepada saya gimana caranya menjadi seorang politis yang baik jalur apa yang harus saya tempuh itu kan pertanyaan yang tidak mudah Pak NHS menjawabnya kan dengan cara apa saya bisa menjadi Presiden Republik Indonesia apa track-track tracknya seperti apa gitu kalau kita cari jawaban-jawaban yang paling mungkin gini kan nikahin aja anak pejabat bisa kan iya shortcut ya shortcut pengaruh kan jelas perjuangan yang begitu Pak Harto kita tahu dan seterusnya Presiden-Presiden kita tapi kan ini agak khas kan orang sekali lagi juga akan bertanya lagi gitu ya kok kok mudah orang naik tangga begitu mobilitas vertikal tadi itu kata Weber kata Weber saya kan warga negara biasa juga sama seperti dia tapi kan saya tidak memperoleh privilege privilege rights oke iya makanya baik susah gitu ya mau mencoba menjelaskan itu ya yang pada saat yang bersamaan tentu nah memang ujiannya adalah ketika didapat berhasil mendapat posisi itu dan berhasil menang misalkan di dalam kompetisi itu baik itu pilkada atau pilpres sekalipun ya ujiannya kinerja ya kita akan lihat kita akan cek kinerjanya seperti apa basisnya itu nah satu hal yang saya pikir positif dari putusan MK itu perdebatan diantara para hakim itu menurut saya menarik karena mereka juga memperhatikan soal kinerja terus apalagi apa namanya ya oke mendefinisikan jabatan pemerintahan penyelenggaran negara dan segala macam ya oke menurut saya gitu ya tapi artinya memang kita punya kebutuhan untuk mendefinisikan ini seberapa yakin kalau orang yang kita mau dorong itu based on merit terkasih gitu oke bukan karena dinastinya nah secara legal buat saya enggak pak enggak ada masalah gitu tapi reality itu yang kemudian jadi masalah karena akhirnya kemudian preferensi politiknya itu ya berdasarkan ya tadi privilege-privilege itu yang kita enggak akan tahu itu dari mana gitu terakhir bung adit ini kan menumbuk juga sejumlah elit di satu titik ya dan magnetinya kan seperti tampak dalam pemandangan waktu ada rakornas apa itu projo ya padahal kan politisi-politisi senior loh ini ya politisi senior yang kemudian menumbuk di satu titik itu tapi apakah karena ingin bersama pak prapo dalam pengertian bahwa dia ketua mempartai yang kira-kira dia akan lebih mungkin menang ataukah karena emang di belakang itu ada pak jokowi yang pertama menurut saya potensi kemenangannya lebih kelihatan di putaran kedua bisa di tempatnya disini ya sehingga kemudian preferensinya ke sana yang kedua yang soal pak jokowi-nya nah itu yang kita belum tahu gitu ya karena pak jokowi sebenarnya relatif kakinya ada dua tapi kita lihat saja lah dalam beberapa hari ke depan walaupun sedang memanas juga kita lihat saja beberapa hari ke depan gimana ini situasinya oke thank you terima kasih banyak sampai jumpa ya sampai jumpa lagi terima kasih thank you terima kasih Terima kasih.